Tak sedikit orang yang struggle dengan urusan trust issue berbagai aspek kehidupannya, padahal kepercayaan penting untuk suksesnya sebuah hubungan. Namun, tetap tidak mudah bagi seseorang untuk menaruh kepercayaan kepada orang lain secara utuh, apalagi kepada mereka yang berpotensi untuk menyakiti. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video dari realitanya agar tetap update video terbaru dari kami. Trust issue adalah keadaan di mana seseorang sulit untuk mempercayai orang lain secara menyeluruh. Orang yang mengalami trust issue biasanya dalam hubungan percintaan cenderung untuk fokus pada rasa takut disakiti atau dikhianati dibandingkan fokus terhadap kebahagiaan yang akan mereka bangun. Biasanya, trust issue ini disebabkan oleh pengalaman masa lalu di mana seseorang merasa tidak aman atau terancam sehingga mempengaruhi kepercayaan mereka terhadap orang lain. Misalnya, disebabkan karena traumatis masa kecil akibat dibesarkan oleh orang tua yang sering berbohong. Yang kedua, dibohongi dan diselingkuhi oleh pasangan sebelumnya. Yang ketiga, mengalami pelecehan fisik dan emosional. Yang keempat, adanya masalah dengan orang tua yaitu pertengkaran secara terus menerus antara orang tua dan juga anak sehingga menyebabkan hubungan yang tidak sehat antara keduanya. Yang kelima, disebabkan karena adanya kondisi kesehatan mental tertentu, seperti depresi, kecemasan, gangguan stres, pasca trauma, dan lain sebagainya. Lalu, seperti apa sih tanda-tanda trust issue itu? Nah, yang pertama, orang yang mengalami trust issue mereka akan cenderung untuk menghindari komitmen. Yang sulit untuk berkomitmen pada seseorang baik dalam persahabatan atau hubungan karena takut untuk disakiti. Ketakutan ini berasal dari kesulitan mempercayai dan membuka diri kepada orang lain. Yang kedua, orang yang punya trust issue mereka akan menjadi sangat curiga dan bahkan sering mengintai orang lain. Nah, yang ketiga, menjadi overprotective, tertutup, dan selalu berpikiran buruk. Keempat, selalu bertengkar. Padahal, dalam hubungan yang sehat, setiap pasangan dapat mendiskusikan masalah mereka dalam percakapan yang produktif tanpa harus bertengkar. Yang terakhir, enggan untuk membuka diri dan selalu menjaga jarak dengan orang lain. Dalam sebuah hubungan, apabila salah satu enggan untuk membuka diri ini, maka dapat berdampak pada kurangnya rasa empati dan kasih sayang satu sama lain. Dan pada akhirnya, kesempatan untuk mengembangkan hubungan yang lebih dalam juga akan semakin terhambat. Lalu bagaimana sih cara untuk menangani trust issue ini? Yang pertama, keluar dari zona nyaman. Karena dengan keluar dari zona nyaman dan memulai sesuatu yang baru, itu bisa menjadi landasan dalam membangun kembali kepercayaan dalam diri kita terhadap sesuatu atau seseorang. Cobalah untuk melakukan percakapan yang lebih intim dengan teman dekat atau anggota keluarga ketika sedang mengalami hal buruk atau merasa sedih. Yang kedua, mulailah untuk mengurangi waspada secara sedikit demi sedikit. Demikian video dari realitanya kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya yang akan membahas tentang fakta, data, dan cerita lainnya.